Wow balik lagi sama gue guys di game aduh Roblox Tycoon Roblox Tycoon Roblox Retail Tycoon maksud gue eh ini adalah part ke-6 guys kalau kemarin kita itu udah nambah yang namanya parkiran guys Oke jadi emang itu efek banget temen-temen toko gua tuh nggak berhenti-berhenti rame nya dan sampai-sampai gua udah mainin buat kumpulin duit ya kan terus antrian antrian itu sampai kurang temen-temennya jadi gue udah punya dua set check out terus agar gue tambah satu lagi karena emang antrennya penuh temen-temen tuh jadi tiga kan nih 123 gitu Oke lah kalau kayak gitu sekarang Waduh kayaknya ini stop 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 abis semua dan bakal gue restock nih temen-temen buku eh wastik 10 terus makanan terus ada frozen food juga oke Oh toys toys kalian toys juga food kita masukin dulu nih semenjak ada di update yang baru kayak kayaknya sih emm kayaknya kita tuh ngisi di apa namanya isi stok tuh jadi cepet banget nih temen-temen kalian bisa lihat kan isinya enggak kayak dulu pelan-pelan lambat-lambat nah ini tuh udah udah cepet banget temen-temen Oh ternyata gua lupa beli baju Iya ini temen-temen jadi eh cepet banget ini berasa banget efeknya tuh kalian lihat tuh cepet kan ya Eh apa namanya loading restocknya karena mungkin emang bener-bener di update kali ya gara-gara ngelag banyak yang protes gitu kan dan sekarang duit gua udah ada 9800 kira-kira gua mau nambah apa ya temen-temen mungkin kita bisa tambah kulkas satu lagi kali ya atau gedein lahan atau juga kita bisa bagusin ini nih eh papan apa namanya nih papan 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 jualan lah papan nama ya ya begitulah kayak reklama bukan tapi kalau dilihat sih ini udah aspal udah keren gitu kan ini juga udah bangunan dan ini masih culun begini eh kita bakal upgrade yang ini dulu deh eh store sign-nya emm mahal 5000 10.000 gua pakai 1000 dulu kali yang murah yoi kan kan kalau kayak gini kelihatannya lumayan ya kan temen-temen tuh cocok sama aspal sama temboknya juga mungkin next kita bakal tambah yang namanya kulkasnya kulkas ya temen-temen kayaknya kulkas kurang gua butuh jualan soda karena kemarin gue soda gue buang gue ganti sama ini apa ini namanya frozen food oke udah sodanya udah habis juga soalnya kita stok agak banyak biar enggak repot kali eh buat listok listok lagi ya kan kita stok 30 oke dan topi kayaknya kalau topi di pojokan situ ketutup nih gimana kalau topinya kita pindahin aja atau kulkasnya kita pindahin ke belakang atau gua agak bingung nih tempatnya sih lega banget ini rencana juga itu gua mau tambahin video games temen-temen kayaknya gua pengen jual gadget gua pengen jual what apa ini maling kayaknya gua bakal jual gadget juga temen-temen cuman posisinya gimana ya posisinya di sini aja nih gua rada bingung nih sebenarnya karena ini tempat juga masih kecil kan jadi bisa seadanya ya udah kita coba aja dulu ya kita taruh disini di tengah-tengah sini ganggu orang ngasih ganggu orang ngantri ngasih ini ganggu ya tapi ya gimana ya karena keren gitu menurut gua masuk langsung aja gitu kan masuk langsung ada gadget ini kayak di karepur karepur gitu kan cuman kayaknya kalau misalkan ngalangin yang ngantri gua pindahin deh ini satu ini nomor dua doang ya gimana kalau kita pindahin ke pojokan aja guys nah oke kayaknya mendingan n sekarang kita tambahin smartphone jual HP jual HP temen-temen dan untuk topi nya gua pindahin aja deh ke sini yoi terus ini biar kesamaan gitu ya oke dan gimana ya harusnya agak sedikit bingung ini kalau kita cecerin aja gimana ini gua taruh di tengah yang ini kita pindahin dulu deh mainan mainan itu biasanya identik dengan eh kayak buku-buku gitu ya berarti buku-buku berarti kita pindahin dulu ke kesini dah oke iya gitu beginilah suasana baru topo gue mungkin nanti disini gue bakal taruh untuk 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 apa namanya ini untuk remen kali ya disini-sini kan itu mungkin gue pindahin ke depan waduh aduh gua baru nggak ada maling cialan itu belum seperti maling dapuk iya kan ya lalu duit waduh duit guys banyak banget duitnya oh kita cari riset dulu buku habis sepuluh bukunya dan baju-baju juga habis sisa oke sekarang kita isi lalu buku elektronik oke masih 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 oke lah ya emm kita perlebar lagi kita tambahin permen gimana teman-teman nah bagus ya oke disini kita mau beli yang namanya rak lagi teman-teman oke kita jualan permen kita jualan permen mana permen di sini 10 oke udah toko gua kayak udah tambah penuh nih guys sama isinya nih lalu 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 apa Thais kita taruh disitu dia Thais gue taruh di situ nanti di sini gue taruhin rak untuk videogames ya kan gimana mennya teman-teman oke enggak kayaknya oke sih lalu kita tambah dalam di sini atau di sini sini video game sih kita udah banyak jualan banyak nih udah yang terlengkap Hai banget set-set stok lebih banyak lagi deh di gue juga masih banyak banget sih oke oke mantep nih toko gua nih kanan kiri udah hampir penuh nih akan tinggal apa sih yang gua belum oh tinggal rek ini buat apa namanya buat peralatan mobil temen-temen ya kan oke temen-temen bisa lihat toko gua yang sekarang Wow cakep ya kan tambah rame juga duit masih 7300 ya asik banget ya kayak orang yang kaya gue nih beneng gue bingung ini gue tambahin apalagi kalau gue tambahin parkiran sih nggak lucu gede banget soalnya telat punya orang waduh terbuka gini Hede buat tambahan sih kayaknya kita bisa jualan apalagi nih temen-temen nih ini bisa jalan di tembok kayak ninja kejelas gue topi habis ya kan terus makanan sama baju eh makanan baju sama tadi apa kanan baju oh topi topi masih bisa satek ya food clothing cepet banget gila gua seneng banget ini sama updatean baru dari retail tycoon nge-stocknya enak banget ini juga kayaknya episode ini gue isi dulu soda-soda-soda-soda meisinya banyak biar nggak pusing resok-resok soda nih sodanya paling paling rempong guys rempong komil dong mbak gadget iphone merek apa nih eh iphone merek apa iphone tipe apa nih kagak ada tombolnya asik watch who are you tinjek-injek kepala gue kampret what what waaah oh ternyata ada dari seberang nampaknya ada iri dengan kita temen-temen temen-temen kita butuh apa lagi temen-temen ayo kita butuh apalagi kita butuh apalagi kita butuh apalagi apa aja sih bisa dijual tablet elektronik smartphone topi card parts ya 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 Hai gue gedein lain Hai gue gedein lain kalau gue gedein lain gue gede depan atau belakang masih 1000-1000 semua sih gue juga tuh masih 1000-1000-1000 masih murah semua ini kalau gue gedein depan gua galau temen-temen nih gue gedein sini belakang atau depan ya berpikir keras itu masih harus cocok-cocokin nih sama apa yang harus gue taro nantinya emm duit sih 8,5 cuy gue juga bingung gedein emm 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 gue gedein depan dulu deh kayaknya ya depan depan dua-duanya deh ini satu ini satulah udahlah ini kalau kalian mau protes tinggal taruh aja di komen bawah ya tidak kalau bisa jangan protes kalau bisa sih wow keren kalau bisa sih selalu dukung apa yang gue lakuin oke kita mau sepi banget kita butuh lagu gue mau rubuhin temboknya dulu guys terutama yang disini disini dan disini oke sementara kita butuh yang namanya itu uh ada glass door keren cuy kalau full glass keren kali ya tuh buset cakep gila cuy keren sih gimana kalau yang disini itu bagian khusus kasir ya kan guys jadi kita buat pintu lagi aja door biasa buat keluar ya kan sama satu lagi kaca yang gede tara doi dan lantainya lantai 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 nothing spesial sih buat lantai masih 7.000 ini kalau kita buat yang keren itu buat kasir sih gue rasa yang biasa-biasa aja ya kan oke wuh nice yang dison aduh apaan tuh abis permen puset baru gue tinggal bangun-bangun gitu abis semua lu hebat kalau kayak gini mom gue pusing restock restock kayak nih stok gue gak mau terlalu banyak temen-temen soalnya gue mau puterin duit dari sini ya kan jadi biar cepet duit kekumpul gitu gue salah beli what the fuck oh bener sih toys oh my god what thing sama books video games pun udah mau habis ya eh books gue belum beli gue beli apaan tadi mau video game lah sekalian dua kali video game udah what food juga habis hebat habis semua kayak gue oke sementara kita gak usah pake lembok gak usah pake atap soalnya kan nanti bakal digedein lagi nih ya kan temen-temen jadi sayang duit aja gitu kan kalau di bulldoze juga hasilnya dapat 50% doang ya kan rugi gue oke jadi disini untuk ruangan kasir sorry gue pindahin dulu gue bingung gue bingung gini dulu aja kali gak gak calon gak temen-temen kita kayak gini dulu aja ya disini bisa ruangan kasir lu sementara atau enggak ini dimundurin lu salah disini ini disini jadi agak luas juga dan disamping sana juga gue punya sih tanah cuman gue masih bingung mau gimana oke guys jadi kan disini kita punya satu 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 space lagi ya kan temen-temen jadi gini menurut kalian kita harus taruh disitu jualan apa maksudnya apa mau jual khusus PR4 atau jual elektronik smartphone dan landan dan landan disana atau kita pindahin makanan kita disono ya kan gimana nanti bisa kalian kasih tau gue di komen kasih gue masukkan di komen ya kan oke temen-temen sekian dulu video dari gue dan jangan lupa buat follow gue dengan cara subscribe gue jangan lupa juga buat like video ini dan jangan lupa buat komen kasih gue masukkan ya semuanya lah dan jangan lupa share ke temen-temen kalian guys terutama robloxian indonesia oke temen-temen see you on the next video dadah bye bye yes kita punya mobil temen-temen saatnya takut takut